FIFA mengapresiasi tangan dingin Sintayong yang pernah mengalahkan Argentina di Piala Dunia U22 2017. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. FIFA mengapresiasi tangan dingin Sintayong yang pernah mengalahkan Argentina di Piala Dunia U22 2017. FIFA salut dan mengapresiasi tangan dingin pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Ternyata Sint pernah bikin Argentina bertekup lutut di hadapan timnya. Sebelum bersama timnas Indonesia, Sintayong pernah melatih Korea Selatan baik junior maupun senior. Saat menjadi pelatih Korea Selatan, ternyata Sint pernah mempecundangi Argentina. Hal ini terjadi kala Piala Dunia U22 2017 silam. Kala itu, Korea Selatan tergabung bersama grup A bersama Inggris, Argentina, dan Guinea. Skuad asuhan Sintayong memberikan kejutan dengan berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 21. Tentunya momen ini membuat FIFA menyorotinya. Lewat unggahan akun Instagram at FIFA World Cup, Sintayong mendapatkan apresiasi setinggi langit. Selain mengalahkan raksasa Jerman pada Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia, Coach Sintayong bersama tim tuan rumah saat itu pernah mengalahkan Argentina 21 di Piala Dunia FIFA U22 2017 di Republik Korea, tulis at FIFA World Cup. Kemenangan atas Argentina ini ternyata mampu membuat Korea Selatan lolos ke-16 besar. Namun sayangnya, Korea Selatan harus dibuat menyerah oleh Portugal dengan skor 31. Meskipun begitu, pencapaian di atas layak diapresiasi. Sebab di fase grup, Sintayong membawa Korsel U20 bersaing dengan tim-tim mapan seperti Inggris dan Argentina. Kini, Sintayong kembali diuji lagi oleh Argentina. Kali ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut akan melatih timnas Indonesia pada laga FIFA Match Day Juni tahun 2023. Mampukah Sintayong mengulang kesuksesan mengalahkan Argentina di FIFA Match Day Juni tahun 2023 nanti? Pelatih Sintayong memanggil 26 pemain untuk pertandingan FIFA Match Day pada Juni tahun 2023 mendatang. Pada ajang tersebut, Indonesia akan melawan Palestina pada tanggal 14 Juni di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dan timnas Argentina pada tanggal 19 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebanyak 26 pemain ini akan berkumpul mulai tanggal 5 Juni mendatang. Pada pemanggilan ini juga ada pemain-pemain yang berkiprah di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam, Jeongnam Dragons, Elkan Bagot, Cheltenham Town FC, Jordi Amat, Johor Darul Tarsim, Sain Patinama, Viking FK, Sadil Ramdhani, Sabah FC, dan lain-lain. Selain itu, dua pemain yang baru saja menjalani proses naturalisasi yakni Ivar Jenner, Jong Utre, dan Rafael Struik, Ado dan Hak juga turut dipanggil. Tim Persib Bandung menjadi penyumbang pemain paling banyak pada kesempatan kali ini yakni sebanyak 4 pemain, kemudian ada PSM Makassar dan Persikabo yang masing-masing menyumbang 3 pemain. Bagi keeper Reza Arya dari PSM, ini menjadi momen pertama kalinya ke timnas Indonesia dalam karir profesionalnya. Pelatih Sintae Yong juga memanggil sejumlah pemain tim U22 Indonesia SEA Games 2023 kemarin seperti Hernando Ari, Rizky Rido, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand. Alhamdulillah saya sangat bersyukur dan senang data dipanggil timnas Indonesia. Tentu saya akan berjuang keras demi mendapat tempat di timnas Indonesia, ujar Reza Arya mengutip laman PSSI. Palestina saat ini menempati peringkat 98 FIFA, untuk Argentina berada di peringkat 1 FIFA sekaligus juara Piala Dunia 2022. Sementara, Indonesia masih berada di peringkat 149 FIFA. Bila Indonesia sukses meraih hasil maksimal di ajang ini, tentu peringkat FIFA akan naik di edisi bulan depan. Terima kasih telah menonton!